Tauhid dan syirik tidak bisa bersatu Bagaikan air dengan minyak Bapak-bapak Kamar mandi kita Kemasukan minyak sayur Kemasukan bensin Bisa bersatu gak? Tidak bisa kalau bahasa betawi Bahasa suka taninya Orang syirik Kembali ke Tauhid Orang yang tidak sunnah kembali kepada sunnah Seperti itu Jadi tidak ada Maka Bapak-Ibu jangan banyak-banyak belajar dari Youtube Jangan melihat ketenaran Jangan melihat apa? Ketenarannya Jangan melihat kepintarannya Lihat ilmunya Lurus atau tidak akidahnya Itu yang kita jadikan bahan Pertimbangan Untuk mengambil apa? Guru Karena mengambil guru itu sama saja Kita mengambil agama kita Islam ini Kalau salah mengambil Maka Islam kita juga salah Berhati-hatilah Kau muslimin Ada orang-orang yang menghancurkan agama Islam ini Secara perlahan-perlahan Para dari Yang mengajak pada pintu-pintu jahannam Memoles kata-kata dengan sesuatu yang indah Selama masih ada ulama'nya Kita toleransi Sehingga sekarang muncul Musik positif Toleransi Judi positif Toleransi Riba positif Toleransi Jangan mengingkari riba yang sedikit Yang positif Riba itu ada positifnya Hal hancur agama kita Kalau begini Hancur Lama-lama Zina Positif Ya Hancur Maka kalau muslimin Perbaiki cara beragama kita Jadi kita mengikuti Quran Mengikuti Sundanan Insya Allah Wa'alaikum Wassalam